Bikin ayam ricis homemade sendiri di rumah Assalamualaikum guys Ini sudah saya siapkan ayam Ini saya beli ayam yang kira-kira ukurannya 1 kg 1 on Karena itu yang ada ya guys Sebelum dibumbuin kita tusuk-tusuk dulu dengan garpu Tujuannya biar bumbunya meresap Ini kita tambahkan bawang putih, telur Nggak lupa ini tepung serba guna ya guys Tambahkan juga lada diaduk-aduk guys Ini aduk-aduk sampai merata guys Kenapa saya pilih ayam yang agak kecil Yang 1 kg so on Karena apa? Biar dia tuh nggak terlalu besar guys Biar terus dia tuh lebih juicy juga Kan dia gampang lembut gitu Nah ini masih dibumbu-bumbui Jangan lupa dikelek-keleknya juga Di dalam-dalam dagingnya Ini saya wadahin Dan iya saya pindahin lagi wadahnya Karena kurang gede guys Nah ini dia saya memutuskan Untuk diwadahi mangkuk putih Karena tidak ada plastik wrap Jadi kita pakai plastik asoy Nggak apa-apa ya guys Kalau nggak ada pakai apa yang ada aja Masukkan ke dalam kulkas marinasi Selama 1 malam Nah ini besoknya guys Ayamnya sudah dimarinasi 1 malam Kita keluarkan dari plastik Siapkan tepung serba guna merek Apa aja boleh ya guys ya Ini kita balurin lah Si ayamnya ini dengan tepung-tepung Cuman dibalurin aja ya guys Nggak usah dirondem terus dibalur lagi Kayak ayam crispy nggak usah Cuman ditepungin aja Sampai merata Terus tepungnya tuh harus dijatuh-jatuhkan dulu Biar dia nggak kebanyakan tepungnya di minyaknya Nah ini kelek-keleknya juga Jangan lupa Habis dibalur dijatuh-jatuhin lagi Nah ini sampai dia merata guys Yang belum ada tepung Ditepungin pokoknya Di bula balik Ini siap kita goreng Goreng di minyak yang panas ya guys Tapi jangan kebesaran apinya Sedang aja ya Jangan lupa ditutup Oh iya guys Ini saya gorengnya Minyaknya nggak banyak ya guys Harusnya minyaknya tuh sampai ayamnya terendem Semua itu baru jod Ini karena minyaknya tinggal Satu bungkus guys punya saya Jadi saya pakai minyak ini Apa adanya ya guys Ini dalamnya agak kurang matang sedikit Mungkin nanti Kalau kalian bikin di rumah sendiri Itu minyaknya banyak ini ya guys ya Ini udah saya angkat Di kepenggoreng yang pertama Ini digoreng dua kali guys Saya diamkan dulu yang tadi itu 30 menit Baru digoreng kembali Biar dia lebih jod Jadi matang gitu dalamnya itu Dan luarnya lebih kisih Udah selesai Waktunya kita poti Udah ditaruh di wadah Terus akan kita taburi Dengan bubuk cabai Ini saya pakai bone cabai level 30 guys Ini cukup lah level 30 Gak usah level 50 guys Dia asin dan pedas Kita gak bisa makan ya kan Yang aman aja Jadi Jangan lupa diriku Sampai jumpa di video selanjutnya